Coba-coba cari di googling Ini lucu nih, besik B-E-S-I-K 1 Besik, besik, bacanya gimana? Besik, besik Oh besik, bacanya, oh gitu Boleh gak gue ganti X, X, X jadi besik? Halo, selamat tiang, balik lagi sama Lankos Di May Phone Office episode 4 Dan hari ini Kita udah kedatangan band Dari Net Talent Dan ada Besik Oke mungkin kita mau kenalan dulu nih Bersama personer yang dateng Di siang hari ini Gue Bima Di vokal sama sedikit Main synthesizer Gue popo di drum Di drum, kita bakal ngobrol Sama mereka berdua Karena yang lagi satu lagi Itu Iya, sebenernya dia tinggal di Bali Ketika kita kesini Dianya ada kerjaan Jadinya Ya terpaksa berdua lagi dulu Oke gak apa-apa ya Jadi mau ke pertanyaan yang pertama dulu Nah ini kan Basik dari Net Talent ya Dimana sih Bisa jadi Band dari Net Talent Bisa diceritain gak Kita kasih tau sama temen-temen yang tadi Sebenernya pertama Kita punya materi lagu Yang Chris bikin Chris Chris bikin Lagu Ada sekitar dua lagu ya Dua lagu yang emang gak ada vokalnya Ketika kita masih satu kantor Chris masih kerja di Jakarta Dengerin tuh lagu Dengerin lagu Kemudian ke kita Kebetulan ke gua dulu Coba Gua isi vokalnya Seteng aja Terus dalam Satu hari setengah lah Jadi semuanya udah record Jadi hasilnya oke nih Nah ketika itu juga kita mikir Kayaknya kalo Kita mau seriusin Butuh Butuh satu orang lagi deh Oh Ini akhirnya ada popo Bisa gabung disitu Nah dari situ Sekali lagi Gak ada niatan Kita lempar deh Ini bener-bener yang Sama kayak gini Kayak tempat nongkrong Yang cuman dengerin bareng-bareng Udah Yang dengerin tuh cuman kita-kita doang Nah dari situ Ada temen yang dateng Bawa ke lesnis Opi lagu gitu Opi lagu dong Eh yaudah Opi lagu Terus di dengerin lagunya Nyamput ke Bossnya Gantaran Management Kita dipanggil Brober Eh ternyata juga Dah karyawan juga loh Ternyata kemana aja sih Emang sebelumnya juga mereka tau Kita bikin proyek Tapi belum pernah denger proyeknya kayak apa Pas denger dari situ Akhirnya yaudah Akhirnya tertarik kan Akhirnya ditarik juga Iya Ditarik ya Ya disain sama Netterman juga Tapi dari awal emang namanya The Six Awal belum ada nama ya pok Lagunya udah ada Orangnya udah ada Belum ada nama Oh bisa namanya Orang awal gak liat kan Awalnya kayak main-main doang ya Iya Ya Awalnya kenapa Ketika dengerin dua lagu yang Dibikin emang Berasanya pantai Berasanya emang Yang bikin orang sini Dia ambience-nya Ambience Tropical-nya House-nya Materinya juga dibawa dari sini Dan dia bikin dari sini Dan disitu Kepikiran Satu nama ya Apa ya Terus gak kepikiran untuk Kepikiran Oh kita pake nama Inggris Atau apa Bahasa Bali Apa Kata dia Dia warung bahasa Balinya Aneh-aneh Kepikiran Kepikiran Akhirnya Coba-coba cari di Googling Ini Lucu nih Besik B-E-S-I-K Satu Besik Bacanya gimana Chris Oh besik Oh gitu Googling harus berganti X-X-S Jadi Besiks Apa sih Terus Gini Lagu pertama kalian Yang kalian buat bareng-barengan Itu Gimana ceritanya Pembuatannya Balik lagi Poco sama Chris Dia satu ruangan Satu ruangan Emang Tempat-tempat 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 Tempat Musik Director Gitu Pada bikin musik Gua yang ganggu Gua ibaratnya Di bidang lain-lain Kalo emang Kalo lagi di luar lagi panas Masuk ke ruangan mereka Cuma Adem Adem doang dengerin musik Kalo otaknya lagi panas tuh Keren adem Mereka kan kerjaannya cuma duduk Bikin musik aja Sedangkan Gua kan orang lamangan ya Keluar kemana-mana Kalo ngeliat mereka tuh Gitu Gitu-gitu-gitu doang Terus main mula Pada bikin musik Udah selesai Udah Akhirnya Gua masuk ke ruangannya Dan dari situ gua ngomong-ngomong sama Chris Poco-op Ada Bikin satu lagu Yang Prosesnya juga Gak lama sih Dua hari Karena kan Sekarang ini Kita memilih Jalur ini Kenapa? Karena gak butuh nge-band Jadi gampang gitu Proses nge-band ini Bukan karena gak mau Waktunya yang tidak memungkinkan Sewa Dulu Ntar Gakual dulu Kayak gitu ya gak mungkin Gakual Anumu Akhirnya Ya udah Akhirnya lagu itu terjadi Ketika kita lagi dalam satu uang Liriknya yang gua? Liriknya gua Dari semua lagu kalian yang buat liriknya? Lima Lima Tujuh kan sudah ada Iya Tujuh kan Empat EP Tiga lagu Tiga lagu Yang lupa Nah Itu genre kalian emang Electro pop gitu? Kalo Sebenernya Luas banget sih Tapi memang Kalo Dicari benang merahnya Ya kita Mainin musiknya In electroway Terus Ya gue Karakter gue mau Pokalnya nge-pop aja Udah Jadi kita cari satu-satu Apa yang lebih merah bener Supaya orang tuh gampang Itu yaudah Nge-pop Dari genre yang kalian ambil Nih Terus Karya-karya kalian Apa sih yang udah Tanyakan ke Karya-karya kalian Dari lagu-lagu kalian Apa ya? Kalo Sebenernya kalo Kalo kita tuh Apa ya Kayak Ciri Sebenernya ya Kita tuh sound-soundnya tuh Ngambilnya gak Gak Dari sound-sound yang Lagi Hype sekarang Gitu Kita create sendiri Bukan preset lah Kita create sendiri Dan kebanyakan juga kita Giblatnya juga Ke Kebentuan sih Dari sound-soundnya Dari sound-soundnya Karena kan kalo Kalo kita ngambil sound yang sekarang Gak lama udah Ketinggalan Gitu kan Mirip Mirip sekarang Banyak happening lah Ya Paling Lebih Apa ya Tuan saya tuh Lebih Vintage Lebih Slow aja sih Jadi kalo kita dengerin tuh Mask ya tuh Masih bisa di nge-bending Iya Kalau sekarang kan Identic Elektronik DJ set Ada P.E. Life P.E. Udah tuh Satu kali begitu lah Eh Masih bisa Tapi kita membuat music ini Untuk jumlah ini yang cuma di DJ saya, bukan laptop, tapi yang bener-bener semua instrumennya kita mainin jadi kalo diliat, yang membedakan kita kayak gitu, liat aja sih sebenernya itu meribetkan diri kita meribetkan karena diri kita kalo untuk susunan komposisi lagunya sih tetep ya, kayak lagu pada umumnya misalkan berspap, jadi kita kalo pake gitar tuh masih bisa dijanjiin gitu, masih nyaman ga ada yang tutup tutup itu ya, ga di DMM gitu bingung kalo pake gitar tuh bagaimana nah itu kan dari ke tujuh lagu yang kalian buat tuh, yang mana sih paling favorit? mungkin masing-masing ada nih favorit kalo dari Gima sendiri yang mana? favorit ya? ah susah semuanya pokoknya deh pokoknya gak pokok susah kalo gua sih yang paling itu di udara sih kalo gua di udara, kenapa tuh? apa apa yang bikin? yaa slow aja sih, lagunya nyantai aja jadi kalo di udara tuh susah banget kalo di Jakarta kok lagi macet misalkan di Jakarta ya lagi macet, lagi hektik lah dengerin di udara tuh bahwanya tuh masing-santai iya coba aja, kalian udah dengerin coba di udara iya bang, udah di dengerin kok udah oke lagu kalian bisa di dengerin dimana sih? selain di Youtube iya pastinya di semua digital platform sih kayak i-tunes i-tunes terus di spotify di jokes desert kayak gitu sih semua platform itu sih bisa ada baru ada plan sih kita bikin rilisan fisik tapi plannya adalah nanti di 2020 kita ada satu konsep lagi yang ngegabungin materi-materi lama atau materi baru yang kita bikin oh dari lagu pertama itu ya iya jadi mau kita gabungin semua mungkin aransemennya sedikit berbeda sama ada satu konsep lagi tapi kita mau ngajak temen-temen yang pernah main sama kita di album berarti rencananya mau ada album album ya 2020 nah kan kalian udah sering-sering manggung tuh tempat yang belum di jamah di Indonesia kalian gimana? banyak ya masih banyak tapi yang pengen banget kalian manggung di di satu tempat dibalik lagi lah asik dibalik apa ya gue pengen manggungnya memang secara teknis sih susah pasti pengen banget di bromo pagi pagi waduh yang bener-bener pagi yang masih ketutup tuh yang orang keren yang suka naik ke atas buat ngejar sunrise gue pengen sih pengen kalau dulu mungkin band-band pop akustik pernah melakukan kayak kayak apa ya gue lupa lah karena mereka pernah bikin kayak jazz gunung segala macem gitu ya gue kepikiran mungkin setlistnya The Six tapi mainnya major tapi udah keduluan mau clock play oh lu bikin sunrise sama sunset tapi dia di Lebanon itu pas ngeliat konsepnya kita langsung aduh tapi kan beda tempat iya tapi kan langsung clock play banget sih ntar juga gitu ya udah ntar dipikirin lagi aja di pantai di Bali doang buat sih pasti di Bali sih kita ya makanya pas kita kesini ada rencana mau ketemu sama temen-temen semua kita juga ada satu konsep ini kita bikin video udah ada beberapa pantai sih yang kita yang dimana dihimbaran apaan itu apaan itu yang ini apa sih apa temen gitu ya ada 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 yang ada tangganya banyak itu bunuh payung bukan bunuh ke bawah gitu deh nah di bawah itu dia ada karangnya gitu terus keren banget sih kita pernah ambil gambar gitu wah ini terus sunset dapetnya disitu kayaknya kayak gitu bikin video video klip gitu ya video film perform oh video film live iya live gitu ternyata bagus dan lagu kalian ternyata bagus pas banget pas banget mumpung disini iya bener-bener oh langsung sekarang gak? eee iya deket-deket terus Chris gak ikut dong nanti dia bilang sih gue taruh satu tempat nanti gak diedit dia masih ada disitu jadi gue taruh fotonya lah oh iya nah kalau misalkan untuk band Indonesia tuh ada gak sih pantai kalian? inspirasi lah untuk musik akhirnya siapa ya? kalau band Indonesia paling kebubania kali ya tapi yang dulu-dulu sih paling kalau kita yang dengerinnya kalau yang jembat-jembat kalau yang sekarang-sekarang apa ya? yang masuk ke yang buat referensi kita ya bingung gitu ya mungkin di era-era lalu ada sih enggak tapi ya mungkin enggak banyak ya tapi ada beberapa yang mungkin soundnya kita bisa bisa ngejar sama terus kalau spesifik banget banget-banget sih kayanya sih enggak enggak tapi kalau memang secara kayak CS Riu, terus RRM jadi sebenernya ada beberapa sound yang sebenernya ternyata kalau kita ulik sekarang kita denger lagi ke 80 oh iya mereka udah pake ternyata sound sound ini itu sih beberapa tapi kalau spesifik wah kita gak deganget atau ini inspirasi udah sih, tapi ngikutin semuanya gue dengerin banget sih gue dengerin perkembangan masing-masing apalagi ini ya iya jadi karena kan memang lagi yes, betul terus untuk sosial media kalian itu bisa dipromosiin bisa langsung promosi iya kita aktifnya di instagram oke lu mangan aktif itu kalau gak males itu siapa nih adminnya? ganti 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 aku kira kayak ada emang megang admin enggak sih ganti gantian nah dulu tuh Chris tuh sebenernya ya sekarang? pokoknya semuanya semuanya ya terus emang paling paling nih orang ninggalin kerjaan banyak banget dia tuh awal yang yang ngegarak ininya mood instagramnya seperti apa dia di The Six itu B-A-S-I-X-S The Six terus di gitar ada? gitar gak aktif gitar gak aktif cekup juga gak aktif sih yang lo yang aktif di instagram old school banget lah pokoknya malas banget di begituan gak boleh harusnya iya seharusnya kan ada yang megan juga biar selalu update doain lah oke berarti planning di tahun depan buat album terus nanti mau buat live video juga pantai itu bakalan di upload di instagram juga di youtube juga teasernya ada di instagram ini full versionnya ada di youtube sama ada satu lagi baru bingung jadi ini kolaborasinya bukan dalam berkaitan musik tapi lebih ke artworknya jadi artwork kita visualnya jadi artworknya EP kita yang baru ini itu mau di collab sama salah satu ada desain grafis di infrastruktur di Jakarta dia ngembangin tuh nah konsepnya bali banget sih karena ketika kita gak pernah ngomong nanti diginiin ya gambarnya enggak kita cuma kasih materi laku ini gambarnya apa yang lo denger dari situ silahkan ngembangin yang dia denger itu visualnya oh ini dia bisa ngembangin sampai kita hampir untung waktu itu nanya sama Chris, Chris ngerti di luar barong terus gue bilang gue gak tau nih gue harus ngecek dulu ya Chris ini boleh gak oh acara lu dia gak boleh ini dewa oh gitu jadi gue kasih tau main gambar sampai sedetail itu dia gambar akhirnya akhirnya akan nanti di 2020 mungkin kita akan bikin mini konsernya untuk release product itu karena nanti akan jadi product house atau product top bag gitu untuk merchandise nya artworknya itu nya nanti nanti ngembang ya bener-bener kita bisa main di Bali lagi waduh harus itu boleh itu dia jadi kita udah ngobrol-ngobrol sama The Six jangan lupa follow sosial media mereka di instagram dan youtube nya di subscribe ya instagramnya b-e-s-i-x-x-n nanti langsung di bisa kalian lihat kegiatan mereka dari sosial media mereka thank you banget buat temen-temen selamat siang dan sampai ketemu di Map on Office yang kelima yang tersisa dan juga terima kasih subscribe video 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 video